Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel KP Mat Kali ini channel KP Mat akan membahas soal matematika STMKG Nah untuk materi kali ini kita akan coba bahas tentang limit Nah langsung aja ke soal STMKG tahun 2007 Nah coba perhatikan disini Kita punya fungsi fx, x kuadrat kurang 3x Dimana kita ditanya limit dari fungsi ini Untuk x dekat 0 yaitu f x tambah h kurang fx dibagi dengan h Nah kalau kita coba selesaikan soal ini dengan menggunakan limit ini Ini kategori lumayan panjang penyelesaiannya Kalau seandainya kita tetap terapin penyelesaiannya dengan menggunakan limit ini Nah jadi kita akan coba menggunakan cara lebih mudah Ingat ada sedikit rumus nih ya Ini rumusnya Jadi limit yang bentuknya seperti ini Fx tambah h Jadi sebenarnya pertanyaan ini adalah rumusnya sendiri gitu ya Ini biasanya h nih ya Sorry ini h nih Oke Nah ini sebenarnya adalah turunan Turunan pertama Turunan pertama Dari fungsi gitu Nah jadi Kita gak usah gunakan teori ini untuk mencari limitnya Karena sebenarnya ini adalah mencari turunan pertama dari fungsinya Nah jadi Kita tinggal cari turunannya aja Kita punya fungsi fx x kuadrat kurang 3x Nah maka turunannya itu F aksen x nya atau turunan pertamanya itu Ya kita gunain aja konsep turunan Apa konsepnya? Ini konsep dasarnya Konsep dasar turunan gitu ya Nah jadi Kalau kita punya fungsi fx Ya kita sebut aja fx ya K x pangkat n Dimana k itu koefisien X nya variable n nya pangkat Maka turunannya f aksen x nya itu adalah N dikali k X n kurang 1 Gitu ya Nah berarti kita terapinnya ini Pada soal kita menggunakan konsep turunan Ini kan 1 ya Berarti 2 kali 1 gitu ya Pangkatnya kurangi 1 Nah berarti 2x pangkat 1 gitu kan Jadi karena pangkat 1 Kalau usah kita tulis Nah untuk yang ini Turunannya berarti 3 ya Nah kenapa? Karena dia 1 kali 3 Ya 3 gitu ya Pangkat kurangi 1 kan jadi pangkat 0 Pangkat 0 kan berarti 1 hasilnya ya Nah jadi turunannya adalah 2x kurang 3 Nah jadi Limit yang ini tadi Itu jawabannya adalah ini Ya atau turunannya Jadi sekali lagi Penulisan limit yang seperti ini Ya sebenarnya itu adalah Mencari turunan pertama dari Si fungsi Oke jadi jawabannya disini adalah D Seri kok D E Ya yaitu 2x kurang 3 Oke Gimana? Bisa dipahami? Nah sekarang kita coba Lanjut lagi ke soal yang kedua Oke sekarang kita di soal yang kedua Yaitu soal STMKG tahun 2007 Nah coba kita lihat dulu soalnya Nah disini kita punya limit X dekat minus k X kurang k Dibagi dengan sin X kurang k Ditambah 2k kurang 2x Oke ya Nah gimana cara nyelesaikan soal limit Yang bentuknya seperti ini? Pertama kita coba Sederhanain dulu soal limitnya Jadi kita bisa buat Kayak gini nih Jadi limit ya X mendekati minus k X kurang k Dibagi dengan sin X kurang k Ya Ditambah ini kita faktor Jadi 2 dikali k Kurang x ya Kita coba keluarkan Nilai 2 nya Oke Lalu kita gunakan permisalan Jadi untuk soal-soal yang seperti ini Pada umumnya permisalan kita pakai gitu ya Jadi misal kayak gini Yang kita misalkan itu adalah Si X kurang k Kita katakan P itu adalah X kurang k Jadi kita misalkan dengan menggunakan P Gitu ya Nah kenapa X kurang k Kita misalkan karena Disini di soalnya Itu semua X kurang k Gitu ya Ini X kurang k X kurang k Ini juga bisa diubah menjadi X kurang k ya Dengan cara mengalihkan dengan negatif nantinya Nah Jadi saat Kita misalkan seperti ini Ya Ini kan X nya mendekati Min k Kita katakanlah disini X nya Kalau mendekati k Kira-kira gimana Nah saat X nya mendekati k Ya saat X nya mendekati k Maka Itu nilai P nya itu Akan mendekati 0 Ya Kenapa Kalau dia kita katakan X nya itu k Kan berarti k kurang k ya Sama dengan 0 Nah sehingga kita bisa buat Jadi kayak gini nih Limit P mendekati 0 Nah semua X kurang k nya Kita ganti jadi P Jadi kayak gini Sin P Tambah Nah untuk yang K kurang X ya K kurang X itu kan Belum bentuknya sama dengan X kurang k Tapi kan tadi kita bisa buat Disini kan P sama dengan X kurang k Ya Kalau kita kali negatif kan Ini min P Ini K Ya Kalau di kali negatif Min K nya kan jadi K X nya jadi min X Ya kan Nah jadi kan Nah jadi kan K kurang X Berarti K kurang X itu adalah Min P Nah berarti ini 2 kali Min P gitu Sehingga Limit P Mendekati 0 Ini P Persin P Dikurang 2 P Nah selanjutnya gimana Cara nyelesaikannya Kita bagi Kita bagi dengan P Maka kita bisa buat Kayak gini nih Limit X mendekati 0 P per P Dibagi dengan Sin P Per P Gitu ya Kurang 2 P Per P Nah jadi limit Sorry ini P ya P dekat 0 Ini 1 Ini Tetap kita tulis dulu ya P per Sin P per P ya Kurang ini 2 Nah kita gunain teori limit Ya limit trigonometri Jadi kalau misalkan kayak gini ya Ini teorinya Limit X dekat 0 Gitu ya Sin X Per Sin AX ya Sin AX per BX Maka itu jawabannya adalah A per B Gitu Nah berarti ini Jawaban limitnya 1 per Untuk yang bawahnya Sin P per P Itu kan jadi 1 ya Karena ini kan Kopisiennya 1 nih Ini kan kopisiennya 1 Ya 1 per 1 jadi 1 Ini tetap ya Jadi kurang 2 Jadi kurang 2 Kayak gini Nah hasilnya 1 per Min 1 Sampai dengan min 1 Nah jadi jawabannya itu adalah Minus 1 Nah jadi Choice nya itu adalah A ya Minus 1 jawabannya Oke Gimana bisa dipahami Nah jika ada pertanyaan Yang ingin diajukan Silahkan Komen di kolom komentar ya Kalau misalkan ada hal-hal Yang kurang dipahami Oke Kita lanjut lagi Ke soal yang ketiga Oke Nah sekarang kita di soal yang ketiga Yaitu soal STMKG Tahun 2009 Nah disini Kita mau coba selesain Soal limitnya Tentang limit trigonometri Nah sebelum Menyelesaikan limit ini Ada beberapa identitas Yang harus diketahui Oleh adik-adik sekalian Yang pertama itu adalah Kalau misalkan Bentuknya 1 kurang Cos AX Gitu ya Ini identitasnya Nah jadi Dia perubahannya itu Menjadi 2 Sin Kuadrat A Dibagi dengan 2X Nah ini dia identitas yang Harus adik-adik ketahui Dan ini paling sering muncul Di soal-soal limit Trigonometri tuh Paling sering Gitu ya Nah Jadi disini Ini kan belum mirip ya Belum mirip nih Kalau kita perhatikan Ini kan belum mirip dengan ini Tapi kan bisa kita ubah bentuknya Jadi kayak gini Kita coba tulis di soalnya Limit X dekat 0 Ya Cos X kurang 1 Dibagi dengan Min X kuadrat Nah kedua sisi Kita kali dengan negatif Ya Kita kali negatif Jadi limit X dekat 0 Ya Ini menjadi 1 Karena dikali negatif Ini dikali negatif Jadi 1 Ini kali negatif Jadi kurang nanti ya Kemudian ini Kali negatif Jadi positif Oke jadi Kurang Cos X Dibagi dengan X kuadrat Nah jadi limit X dekat dengan 0 Nah ini kita pakai identitasnya Yaitu 2 sin Kuadrat 1 per 2 X Nah kenapa 1 per 2 kan disini nilai A nya 1 nih Ya kan dia dibagi 2 Berarti ini kan 1 per 2 Nah dibagi dengan X kuadrat Nah jadi limitnya berapa Nah limitnya itu Limit X mendekati 0 2 Kita pisahin sendiri Ini kita pisah-pisahkan ya Kalau dia kuadrat kan Jadi 2 kali ya Jadi kayak gini nih Jadi 2 kali dikali Nah X kuadrat berarti X nih Ini X Nah Oke ada teori limitnya lagi Teorinya gini Jadi kalau Adik-adik untuk Nyelesaikan soal-soal limit Ya Yang berkaitan dengan trigonometri Harus paham teori dan identitasnya Nah teorinya gini Jadi limit X dekat dengan 0 Sin A Per AX gitu ya Sin AX per BX Itu jawabannya adalah A per B Nah ini trig Cepatnya Nah berarti Ini kan limitnya 2 Ya karena konstanta Nah ini kan sesuai dengan teori ya Yang ini ya Sesuai dengan teori yang ini ya Berarti koepisien Di atas per koepisien di bawah Ini kan Setengah ini kan 1 Ya berarti setengah per 1 gitu ya Nah Setengah per 1 Dikali setengah per 1 Nah kalau dibagi 1 kan tetap ya Tetap setengah ya Tetap setengah Ini kita coret Ya karena dikali Lalu ini jawabannya adalah Setengah Oke Nah berarti jawaban limitnya itu adalah A Yaitu setengah Gimana? Bisa dipahami Nah kalau Ada hal-hal yang kurang dipahami Bisa ditanyakan di kolom komentar Oke Kita lanjut lagi ke soal Yang berikutnya Oke Sekarang kita di soal yang keempat Nah ini adalah soal terakhir kita Yang membahas tentang Limit fungsi ya Nah Ini adalah soal SDMKG tahun 2010 Kita coba lihat Nah disini ada soal limit Dimana Cos kuadrat 2x Dibagi dengan 1 Kurang sin 2x Untuk x mendekati 3 per 4 Nah berapa jawaban limitnya? Gitu ya Nah pertama Untuk nyelesaikan soal ini Kita harus ingat dulu Identitas trigonometrinya Jadi kalau kita punya soal seperti ini Atau identitas seperti ini Ini dia Cos kuadrat ax Itu adalah 1 kurang Sin kuadrat ax Nah ini identitas yang dibutuhkan Untuk nyelesaikannya Ya Ini identitas nih Ya identitas Oke Nah jadi kita tulis dulu soalnya Limit x mendekati 3 per 4 Cos kuadrat 2x Dibagi dengan 1 kurang sin 2x ya Nah ini kan bisa dibuat Jadi kayak gini nih Nah jadi Ini kan sama ya Ini kan cos 2x Ini 2 Ini A nya Gitu ya Nah berarti kita bisa buat 1 kurang sin Kuadrat 2x Dibagi dengan 1 kurang sin 2x Nah berarti Limit x mendekati 3 per 4 Nah Ini kita ingat lagi Rumus faktorisasi yang ini Rumus faktor Oke Ini rumus faktornya A kuadrat kurang B kuadrat Itu adalah A kurang B A tambah B Gitu Nah berarti ini Kita bisa ubah Nah kenapa Yuk Kita bikin di atas sini ya Jadi 1 kurang sin Kuadrat 2x itu Nah ini Sama aja Kayak 1 kuadrat Dikurang sin Kuadrat 2x Nah ini adalah Sebagai A nya Ini adalah sebagai B nya Nah sehingga kita bisa terapin Rumus ini Oke Nah ini berarti menjadi 1 kurang sin 2x ya Dikali dengan 1 tambah sin 2x Nah jadi kita faktor dia Nah ini 1 kurang sin 2x Nah ini kita coret Sehingga Limit x mendekati 3 per 4 Yang tersisa 1 tambah sin 2x Ya kan Nah oke Kita substitusi aja Nah jadi 1 ditambah sin 2x 3 per 4 Nah 3 per 4 disini Maksudnya 3 per 4 V ya Tambah sin Ini kita coret ya Jadi 2 Oke Jadi 3 per 2 Nah 1 tambah sin 3 per 2 itu Ingat ya V itu adalah 180 derajat Berarti Kalau 3 per 2 V Berarti itu 3 per 2 kali 180 Kita coret Jadi 90 90 kali 3 270 derajat Berarti sin 270 derajat Nah 1 ditambah Sin 270 derajat Coba kita ingat dulu ya Berarti itu adalah Sama dengan sin 90 ya Oke Itu adalah sin 90 Ingat Rumus sudut berrelasi ya Dia ada di kuadran Ketiga ya Nah Untuk menandainya Kita apakah dia positif atau negatif Biasanya kakak gunakan kalimat Semua Sindikat Ya Sindikat Tangan Kosong Nah ini biasanya Cara kakak untuk mengingat Apakah nilai Sin cos tan nya itu Pada tiap kuadran itu Apakah positif atau negatif Nah ini Sin Tan Cos Ini semua Ini yang positif positif nih Ini yang positif positif Jadi kakak gunakan kalimat ini Untuk mengingat Apakah dia bernilai positif Atau negatif Nah Untuk mengetahui apakah Sin 270 itu sama dengan Sin 90 Itu rumusnya seperti ini Ya Kakak bikin di bawah Jadi Sin Ya 270 kuadran 3 ya Berarti Sin Alpha Sama dengan Kalau di kuadran 3 Berarti sin Nilainya itu adalah Yang ditanya itu Dikurangi dengan 180 Dia dikurang 180 Berarti dia Sin 90 Gitu dia caranya Oke Nah Kuadran 3 Berarti Negatif ya Untuk sin nya Berarti ini negatif Nah kita tanahin negatif Nah sin 90 berapa Nah itu kan ada hafalnya lagi ya Sudut kuadran pertama kan harus kita hafal Sudut istimewanya Nah sin 90 itu adalah 1 Nah berarti 1 ditambah Minus 1 Jadi jawabannya itu adalah 0 Oke Nah Berarti jawabannya itu A ya Sama dengan 0 ya Nah itu dia dengan limitnya Nah jadi sebenarnya ada banyak Yang harus ada di Ingat ya Untuk menyelesaikan limit trigonometri Mulai dari identitasnya Mulai dari Faktorisasi Kemudian Trik-trik Menyelesaikan limit trigonometri Dan juga Sudut-sudut istimewa Juga harus dihafal ya Untuk bisa menyelesaikan Soal-soal limit Trigonometri Oke Karena saya itu aja Pembahasan untuk soal nomor 4 ini Dan ini ada soal terakhir kita Nah jika Ada pertanyaan-pertanyaan Yang ingin diajukan Silahkan ketikan di kolom komentar Oke semoga bermanfaat videonya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya